Hai sahabat pro apa kabar semua selamat datang kembali di channel penuh inspirasi proyeksi Pada video kali ini kita akan membahas 5 cara mengatasi perilaku terlalu baik sama orang lain Pastikan untuk menonton video ini sampai selesai Sebelum lanjut jangan lupa klik like, komen, dan subscribe channel proyeksi Sikap terlalu baik kepada orang lain tak melulu berimbas baik terhadap diri sendiri Tak jarang sikap tersebut malah menyebabkan banyak kerugian baik secara fisik maupun mental Dampak kamu bisa mengkritik dan menyalahkan diri sendiri, memicu rasa mudah kecewa, beresiko terjerat dalam hubungan yang toksik dan abusive Sehingga menggaguh kesehatan mental makanya kamu gak perlu terlalu baik juga sama orang lain Ini dia cara mengatasi perilaku terlalu baik sama orang lain Yang pertama nih, buat batasan diri Umumnya orang yang terlalu baik biasanya tidak memiliki batasan pada dirinya sendiri loh Mereka juga selalu mengorbankan kepentingannya demi orang lain Jika hal itu terjadi orang lain dapat memandang kamu sebagai pribadi yang lemah Nah menetapkan batasan diri untuk melakukan hal-hal baik bukan berarti kamu tak bersimpati terhadap kondisi sekitar Justru dengan adanya batasan tersebut kamu dapat berpikir bahwa kebutuhan diri sendiri juga merupakan hal yang penting Yang kedua, jangan gampang minta maaf Ya, kamu sebenarnya tak perlu meminta maaf kok atas kesalahan orang lain Jika sering melakukannya bukan tak mungkin kamu malah akan dianggap rendah oleh orang lain Atas dasar itu cobalah untuk hanya meminta maaf ketika kamu benar-benar telah melakukan kesalahan Jangan terlalu baik kepada orang lain agar tak malah merugikan diri sendiri Berbuatlah baik secukupnya agar sikap kamu tersebut lebih memiliki nilai di mata orang lain Yang ketiga, jangan melulu dengarkan kata orang lain Nah perlu kamu tahu juga bahwa tak sedikit orang yang rela lho mengorbankan kebahagiaannya demi orang lain Contohnya mengejar karir yang tidak disukai lantaran disakan dari sana dan sini Hal tersebut bisa berujung pada kekecewaan yang sulit untuk diatasi Alhasil kamu pun akan lebih sulit untuk merasakan kebahagiaan yang sebenarnya lho Nah memang kadang kita yang hidup orang lain yang mengatur Namun jika menurut kamu kamu mampu baik dan bisa membuat produktivitas lebih untuk hidupmu Kenapa gak kita ambil saja? Meski banyak desakan sana-sini untuk kita berhenti Ya memang sih kadang ada yang bilang ini demi kebahagiaan kita Tapi kalau gak kita coba dulu, lalu kapan kita tahu? Yang keempat, pikirkan juga diri sendiri Orang terlalu baik biasanya akan sibuk mengurus orang lain Tentu kamu bisa saja lupa dengan memperhatikan atau bersikap baik kepada diri kamu sendiri Hal ini bisa membuat kebutuhan dasar kamu tidak terpenuhi Dan berujung pada kelelahan maupun depresi Jadi pikirkan juga apa keinginanmu, cita-citamu, serta keinginan hatimu Yang kelima, pilih-pilih berbuat baik sama orang Ingat sahabat pro, sekarang ini kita gak bisa hanya memandang orang dari tampangnya maupun dompetnya Kamu butuh tahu nih orang ini sebelum kamu berbuat baik padanya Maka saat menolong orang kamu harus pilih-pilih juga Jika menurut hati nuranimu ini orang gak perlu ditolong Ya sebaiknya janganlah untuk ditolong Mulai sekarang, jangan mudah ya jadi orang yang terlalu baik kepada orang lain Sebab kamu juga harus menjaga martabat diri Supaya tidak mudah disepelekan dan dikecewakan dengan orang-orang Semoga video di atas membantu dan bermanfaat bagi sahabat proyeksi Jangan lupa untuk klik like, komen, subscribe Dan aktifkan notifikasi Supaya kamu tidak ketinggalan video lainnya Dan sampai jumpa di video berikutnya Terima kasih telah menonton